Hai saya pergi ke WC Oke beranikan diri untuk ngepel lagi jadi di WC itu eh aku sih pelapon ya ya langit-langit lah langit-langit nyantiknya itu kan bocor eh biasanya tetesan air tapi malam itu tuh sekali tetes tuh sekali kok saya lihat kok amis yang saya cium kan ada bau amis gitu ya terus totalnya saya lihat merah kayak darah Oke guys jumpa lagi nih sama gua Poling dalam segmen ngopor santai tapi Zara oke kali ini kembali lagi kita mendantakan salah satu narasumber yang sangat eksklusif yang kami datangkan khusus buat kalian dan ini dia Bang Abi inilah dia Bang Abi ya teman-temannya hahaha Bang Abi kelihatannya lagi selalah banget enggak ya nggak lelah ya enggak Oh enggak sehat ya capek agak capek ya Oke tapi Bang Abi walaupun lagi capek tapi dia berkesempatan mau meluangkan waktunya untuk cerita katanya Bang Abi ini ada banyak pengalaman horor katanya mau dibagikan nih ada ya enggak banyak sih cuman satu satu apa nih satu apa nih cerita satu pengalaman satu pengalaman tapi panjang kayaknya ya oke oke pengalaman banyak nih bukan pengalaman yang enak kan apa cerita-cerita horor gini Oh ya benar makanya makanya cukup sekali ya lah seumur hidup hahaha enggak mau lagi ya oke 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 lah gini nih gimana nih kalian penasaran kan sama nih gua juga penasaran ya langsung saja kita ke videonya check it out oke Bang Abi cerita apa nih pengalaman apa yang mau dibagikan ke penikmat-penikmat awan ini pengalaman horor ya ya horor cuman saya enggak tahu ini seram atau enggak ya biar mereka menilai menurut saya menurut abang bagi pengalaman saya ini sangat seram oke gua juga penasaran langsung langsung dan itu pun pribadi saya yang merasakan Oh oke oke kejadiannya lumayan lama lah udah lama kejadiannya udah lama Oke oke eh di tempat kerja saya yang lama itu kan dibangunan kayak Ruko Oh bahasa bangun-bangun Ruko Oke bangunan-bangunannya Oh bangunannya Oh ya ya rumah toko gitu kan dan saya disitu kerja sebagai cleaning service Oh ya Oke jadi bagian bersih-bersih itu kalau bersih-bersih ini kan kita enggak lihat jam ya Oh malam mau artisan ya ya kita tetap harus bersihkan kejadian itu eh bukan di malam Jumat justru ya bukan malam yang serang yang kuat ibaratnya kan iya katanya oke di sini boleh merokok boleh silahkan silahkan enggak masalah biar enggak tegangan enggak tegang kan santai kita santai guys ya kan ngudut dulu ngudut-ngudut hahaha oke ya silahkan jadi ceritanya tuh kejadian itu enggak lama cuman satu malam kejadian cuma satu malam yang saya rasakan tuh tapi kayaknya panjang sekali waktu ini lama waktu ini oke bagi saya tuh terasa kok pagi ini lama gitu ya paham pas kejadian itu tuh awalnya saya malam tuh bersih-bersihkan lantai kan Oh ya kayak nyapu aku segala macam itu saya udah sapu gitu saya mau ngepel disitu ada gelas di lantai tiba-tiba atau emang ada gelas tiba-tiba ada gelas Oke ada gelas terus kok saya bingung kan padahal waktu saya nyapu udah bersih ada gelas ya saya pindahkan lagi saya mau ngepel ada lagi gelas-gelas yang sama gelas yang sama Oke gelas yang sama setelah itu perasaan saya enggak enak kan terus ada barang-barang yang itu di pinggir-pinggir rak gitu kan itu jatuh-jatuh berjatuhan jatuh terus saya beranikan diri ya beranikan diri coba dekat rupanya tikus oke 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 ya tikus ya ya jadi membuat perasaan sini agak nggak sombong kan iya benar cuman tikus Oh iya jadi kita kabur ya Iya ya untuk beberapa menit lagi ngulang lagi kejadian lagi di tempat yang sama ini tikus kurang ajar ya tapi yang ini bukan tikus ternyata tikus Oke 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 dari jauh saya lihat atau dari pandangan saya itu kayak jari yang nampaknya jari-jari Oke yang nampaknya jari tapi enggak ada wujud manusia nggak ada sosok manusia nggak ada selain nggak ada gitu kita dekatin dia hilang jadi hilang hilang Oke dan itu kejadiannya ini sekitar jam 11 malam mau menuju ke azan subuh itu kan cuman beberapa jam kan Iya benar enggak lama kan tapi yang saya rasakan lama untuk ke subuh itu ya Oke subuh itu setelah saya melihat tangan itu saya mulai enggak enakkan perasaan saya kan saya pergi ke WC Oke beranikan diri untuk ngepel selanjutnya lagi selanjutnya kerja lah ya Cuegit karena kita kan yang punya tempat kan jadi kita istilahnya ada keberanian dikit lah ya benar-benar jadi di WC itu eh aku sih pelapon ya ya langit-langit langit-langitnya antiknya itu itu kan bocor bocor sering ada tetesan air kan tetesan air tapi malam itu tuh sekali tetes tuh sekali kok saya lihat kok amis yang saya ciumkan ada bau amis gitu ya terus totalnya saya lihat merah kayak darah jatuh ke kena abang ya oke oke di atas kan ya 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 ngapel gitu ya itu darah Hai terus makin kecil bahannya ya makin ciumc agak gentar lagi deh beda alam ya makanya Oke enciut itu saya panik kan panik saya lari Hai kayaknya saya nggak bisa lari gitu kayak ada abang merasa mau lari cuman bisa lari kayak ada perasaan tapi rupanya saya masih di WC nggak bisa bergerak ya tetesannya masih tetesannya udah cuman oh iya oke abang paniknya tetesan itu ya selalu lagi oke yang neteskan darah itu ada di belakang dari di belakang abang ya apa itu bang sosoknya kalau saya lihat dari spion kok ada spion nyata-nyata ya hahaha kita insting ya insting Oh ya ya kita merasa pas kita melihat belakang iya kok ada yang beda gitu kan ujung mata lah ya sosok kayak dibilang kuntilanak tapi jadi kayak gitulah sosoknya perempuan baru yang oke tapi dendak lihat kamu tuh Oh dia eh kayak ke arah belakang Oh cuman hanya rambutnya dengan bajunya tapi udah cukup membuat kita apa ya ya iyalah nggak nyaman lah ya bukan nggak nyaman kayak ini apa kita nggak bisa bergerak sama sekali bohong kalau orang orang yang ngelihat hantu bisa kamu lihat setan dengan hebatnya disuruh ngajak setan duel itu saya rasa Oh itu setelah ya hehehe enggak ada ya gitu ya jernalpeng udah mengalami ini ya nggak bisa bergerak nggak bisa bergerak oke dan rasanya saya itu udah lari kesana sini itu perasaan saya tapi memang masih di WC dan sosok itu masih di situ masih itu saya enggak bisa bergerak sama sekali Hai dan hawa disitu dingin sekali tiba-tiba dingin dingin Oke tipe-tipe dingin terus apa yang melakukan tujadinya ya namanya kita kan eh ilmu agama pun enggak terlalu tinggi Oh ya jadi apa yang yang bisa kita ucapkan bacakan itulah yang kita ucapkan Oh abang coba baca doa lah ya sebetulnya di dalam WC enggak boleh Oh ya benar-benar karena panik kita ucapkan Iya benar tapi rasanya enggak keluar dari mulut enggak bisa mengucap juga susah-susah-susah sekali oke dan itu saya bingung kan kita kan enggak punya pengalaman ketemu makhluk lain kan Iya benar-benar jadi apa yang harus kita dilakukan tuh kita bingung pengen nangis tapi bukan cerita sedih kan Iya sih betul sih jadi saya bingung apa yang harus dilakukan akhirnya kayaknya tangan saya itu dingin sekali saking takutnya ya ini kayaknya apa ya disentuh disitu di oke oke kayak ada nyentuh gitu ya cuman dingin dingin sekali oke rasanya badan itu rasanya lemas kayak enggak bisa ngapa-ngapa mungkin itulah yang bisa saya ceritakan pengalaman ya pengalaman kita ketemu makhluk lain selain manusia ini benar-benar ya berarti abang habis itu mau maaf nih habis itu abang pingsan atau gimana tuh eh setelah abang disentuh itu yang saya rasakan saya berdiri apa berdiri yang saya rasakan saya berdiri tapi di sisi lain saya merasa berdiri saya udah lari oke posisi saya masih di WC dan mungkin saya enggak 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 inilah ya Hai tak tak berpikir bagaimana saya harus lari tapi saya coba tenangkan diri saya tarik nafas saya tarik nafas Hai uang lagi kan udah agak tenang saya bismillah saya bilang saya bergerak bisa Oh ini bisa bisa jadi aku mencoba tenang dulu ya yang saya bikin bikin saya percaya bahwa saya ketemu makhluk itu darah yang disini tidak hilang sih masih setelah abang bisa bergerak itu tapi setelah abang bisa bergerak ya itu besoknya masih ada atau udah hilang eh udah kek-kek semula Oh kosong Oke kembali kayak awal abang itu ya awal oke oke dan jamnya itu lama enggak harus jadi teki apa sekan kusikan abang anjur belas tadi kan ya Abang pas setelah abang menangkap ngalami itu abangnya jam lama nggak usah enggak pakai jam Oke tapi pas saya keluar dari WC itu tiba-tiba jam subuh berarti lama ya kan tadi kan jam 11 ya berarti udah lumayan 6 jam juga akan maksudnya ganteng sesingin jam 4 lah ya berarti abang di WC itu enggak bisa bergerak karena sosok itu mencoba lari enggak enggak bergerak tiba-tiba abang sadar udah subuh aja subuh dan itu waktu itu rasanya energi terpuras sekali capek dan saya setelah kejadian itu saya demam empat hari abang kenal sakit demam empat hari setelah kejadian itu oke kata orang-orang sih semangat kita turun karena ketemu makhluk itu mungkin itulah yang bisa saya ceritakan pengalaman pribadi saya yang langsung saya rasakan ya tapi abang setelah itu abang masih tetap kerja disitu kan masih masih dan enggak ada gangguan lagi setelah hari itu enggak ada enggak ada lagi ya berarti malam itu ya cuman malam dan bukan malam Jumat lagi bukan malam Jumat Oke Oke lah guys Bang Dodi ini ceritanya ini gimana ya kalau kita ambil hikmahnya berarti ya namanya pekerjaan profesional apapun waktunya kapan waktunya maksudnya apapun tempatnya ya itu harus kita kerjakan untuk mendapatkan sesuatu nasib oke lah itulah hikmahnya tadi kita udah bahas sekarang gimana nih berkalian-kalian nih seram enggak ceritanya seramkan ya yalah seramlah narasumberan rawan mah top-top semua hehehe oke lah buat kalian-kalian yang suka nih sama video ini jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa follow juga akun sosial media kita linknya ada di deskripsi Oke gua Pauling Adi mohon pamit Ciao sub indo by broth3rmax